Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat sejati Kemuliaan hati adalah di saat kita merasa senang Jika ditekur dan diingatkan oleh sahabat kita Dan sahabat sejati adalah Sahabat yang gemar mengingatkan di saat kita berbuat salah Alangkah indahnya Jika persahabatan dijalin dalam irama Meningkatkan kualitas diri Agar bisa semakin dekat kepada Allah SWT Dan semakin cinta kepada Rasulullah SAW Bukanlah disebut sahabat jika dia membiarkan diri kita terjerumus dalam kesalahan Begitu sebaliknya Bukanlah disebut sahabat Jika ia mendendam di saat kita mengingatkan dan menegurnya Tadkala ia bersalah Sahabatku Ada sesuatu yang tersimpan di lubuk hati kita yang tidak tampak Kecuali di saat kita mendengar atau melihat sahabat kita bersalah Yaitu rasa ingin menegur dan menyapanya Karena merindukan kebaikan untuk sahabatnya Tanda ketulusan dalam persahabatan Sedangkan rasa enggan serta acuh-ta'acuh Untuk menegurnya adalah Tanda kekotoran hati saat bersahabat Ada sesuatu yang tersembunyi di lubuk hati kita yang tidak tampak Kecuali di saat kita mendapat teguran dari teman kita Kala kita bersalah Yaitu kesombongan Yang menjadikan kita tiba-tiba merasa dendam Marah Serta sebal melihatnya dan tidak nyaman duduk di sampingnya Ketahuilah Seorang sahabat amat besar pengaruhnya dalam pembentukan karakter Sikap Akhlak dan keimanan Itulah yang dimaksud Rasulullah SAW Untuk umat beliau Melalui sabdanya Seseorang itu akan mudah terbawa kepada agama sahabatnya Maka Jika ingin melihat iman dan akhlak seseorang Lihatlah siapa yang menjadi teman dalam hidupnya Yang disebut sahabat maknanya luas Bisa teman kerja Guru yang mengajar kita Jalinan suami istri Termasuk diantaranya adalah anggota dalam sebuah lembaga atau bakuyupan Maka di saat hubungan kawan dengan kawan Guru dengan murid Suami dengan istri Atau keanggotaan dalam sebuah lembaga Jika di dalamnya tidak terdapat makna saling memberi Dan saling menerima teguran positif Maka sungguh Jalinan itu bukan Jalinan yang dirajut karena Allah SWT Sahabatku Untuk menciptakan keindahan bersahabat Karena Allah SWT Di sini dibutuhkan dua hal Iaitu Pertama Adalah ghirah Atau rasa mencintai sahabatnya Dan rasa tidak rela Jika sahabatnya tercrumus Dan semua ini berlaku dalam rangka Menghayati makna hadis Nabi Muhammad SAW Tidaklah sempurna iman seseorang dari kalian Sebelum ia benar-benar mencintai saudaranya Seperti mencintai untuk dirinya sendiri Maknanya adalah Agar kita Agar kita Senantiasa merasa tidak rela Jika sahabat kita Berbuat maksiat Dan dimurkai oleh Allah SWT Seperti halnya Ia tidak rela Jika dirinya dimurkai oleh Allah SWT Kedua Adalah lapang dada Dengan menghadirkan penghargaan Kepada saudara kita Yang telah menegur dan mengingatkan kita Dengan menginsafi betapa berharganya Sebuah tekuran itu Menghindari sifat-sifatnya Orang-orang yang sombong Yang jauh dari hidayah Allah SWT Yang mudah tersinggung Kecewa dan dendam Di saat ada seorang sahabat yang mengingatkannya Jika ada orang yang menegur dan mengingatkan kita Lihatlah makna yang disampaikannya Sebisa mungkin Untuk tidak mempermasalahkan caranya Yang mungkin menurut kita kurang menarik Atau mungkin menyakitkan Sebab Hati yang tulus dan tawadu Hanya akan melihat kebenaran dan kebaikan Dari manapun datangnya Dan bagaimanapun cara penyampaiannya Rasa terima kasih yang dalam di saat ditegur Adalah tanda sebuah ketawaduan Dan kebesaran jiwa dalam menerima sebuah kebenaran Dan hati yang sombong Amat susah menerima kebenaran Walau sebaik apapun cara kebenaran itu disampaikan Dan sehebat apapun orang yang menyampaikan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya